Waktu terjadi antara Muawiyah sama Ali sempat berselisih pendapat tentang bagaimana menangkap pembunuhnya Uthman bin Affan Maka sempat Raja Romawi mengirim surat kepada Muawiyah Isinya, wahai Raja Muawiyah, dia katakan Raja Muawiyah, Muawiyah ini gubernur saja di Syam Wahai Raja Muawiyah, kami mendengarkan apa yang sedang terjadi antara kau dengan Ali Ali gak disebutin Raja, padahal Ali itu khalifah pada saat itu Muawiyah pun mengakui kekhilafaan Ali Lalu kata dia, wahai Raja Muawiyah, kami telah mendengarkan apa yang sedang terjadi antara kau dengan Ali Kalau kau ingin, aku akan mengutuskan pasukan-pasukan khususku yang datang membawa kepalanya Ali kepadamu Begitu bahasanya, seperti memberikan dukungan kita Perhatikan apa jawaban Muawiyah, orang yang faham strategi perang, orang yang faham dengan keimanan, bukan orang yang ceroboh Kata Muawiyah, apa urusannya kau masuk diantara dua saudara yang sedang bertikai Sementara kamu tidak ada urusannya, gak ada hubungan kerabat, gak ada hubungan persahabatan Dan kalau kau mau, saya akan utus pasukan khusus memenggal kepalamu membawakan kepada Ali Di balik Lalu Raja Romawi jadi diam, gak bisa ngomong Dan pada saat tiba surat itu padanya dia mengatakan, sungguh Muawiyah adalah orang yang bijak Dia tahu nih, ini strategi perang, bukan main-main, dia mau mengajarkan umat Islam Jadi tidak boleh tertibu daya dengan itu Dan pada saat tiba surat itu, saya akan mencari kembali 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 kembali